DUNE Halo semua, Bang Soto disini. Kali ini kita akan berbicara tentang Dune. Jika kalian baru pertama kali menyentuh Dune tanpa pernah mengetahui filmnya atau membaca bukunya, pasti kalian akan kesulitan mencernanya atau bahkan tidur. Maka dari itu, mari kita gali semua pertanyaan yang belum terjawab dalam Dune. Secara singkat, Dune ini bercerita tentang dunia di latar waktu yang sudah sangat jauh di masa depan. Sekitar 10.000 sampai 20.000 tahun ke depan. Memang pada dunianya, AI atau Artificial Intelligence bukannya semakin maju, tetapi malah tidak ada sama sekali. Karena ada satu titik di peradaban manusia, di mana manusia berperang dengan robot buatannya sendiri. Sehingga dunia langsung berubah total. Dan yang dirombak adalah manusianya itu sendiri. Manusia berevolusi dan sekarang hidup di lokasi yang berbeda-beda antar planet. Lalu ada beberapa pihak yang ada di universe Dune ini. Yang pertama adalah House Atreides. Rakyat Atreides ini tinggal di planet yang bernama Kaladan. Pada film ini, mereka adalah para protagonisnya dan merupakan bangsanya Paul Atreides, sang tokoh utama. Yang kedua adalah rakyat Fremen. Mereka adalah penduduk native yang berada di planet Arakis. Dan planet Arakis inilah yang memiliki banyak spice yang diinginkan oleh semua pihak. Katanya spice atau rempah-rempah ini bisa memperbanyak umur, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kesadaran. Serta dibutuhkan juga untuk mencari jalur pada perjalanan antar bintang atau yang disebut interstellar. Spice Melange ini diproduksi oleh hasil sisa ekskresi dari sandworms raksasa atau yang disebut Shaihulut yang menempati Dune di Arakis. Makanya, Arakis adalah planet yang ingin dijajah oleh semua pihak. Dan selanjutnya adalah para antagonis, yaitu House Harkonnen. Para rakyat Harkonnen tinggal di planet Giedi Prime. Dan Harkonnen ini terkenal dengan pemerintahannya yang otoriter. Planetnya adalah planet industri yang diatur berdasarkan ketakutan dan intimidasi. Semua ditujukan demi kekayaan pemerintahannya. Selanjutnya adalah para emperor. Jadi emperor ini itu sebenarnya adalah para pendiri peradaban manusia baru ini. Nama pemerintahannya adalah House Corino. Dan mereka tinggal di planet Kaitai. Para emperor ini adalah orang-orang yang memerintah sejak 1 AG atau After Guild. Jadi di timeline dunianya itu seperti ini. Waktu dunia sudah di tahun 10 ribu, terjadi peperangan besar dengan robot itu sendiri. Setelah robot sudah kalah, mulai peradaban baru yang disebut dengan istilah AG atau After Guild. Dan di film ini, ceritanya sudah 10 ribuan AG. Jadi kalau ditotalin dengan kalender tahunan kita, Dune ini sudah berada di tahun 20 ribuan. Intinya, emperor inilah yang memegang kuasa paling tinggi di universe Dune. Dan yang terakhir adalah Bene Gesserit. Jadi kaum ini bisa diibaratkan seperti para tokoh religius dan tokoh yang bisa mengatur jalan kehidupan di universe Dune ini. Mereka ini adalah ordo yang merisikan wanita semua, tetapi memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Bahasa gampangnya mungkin seperti penyihir. Para Bene Gesserit ini memang bertujuan untuk mencari Kwisatz Haderach, Sang Mesiah atau Sang Penyelamat. Karena seorang Kwisatz Haderach itu memiliki keahlian untuk memimpikan masa depan. Dan hal ini bisa sangat berguna bagi para Bene Gesserit dan peradaban manusia. Dan pada Dune ini, calon terkuatnya adalah si Paul Atridis. Yang selanjutnya adalah tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung setelah kita menontonnya. Yang pertama adalah kenapa shieldnya itu gak guna. Jadi pada dunia Dune ini, shield hanya bisa menangkis objek yang bergerak cepat. Contohnya seperti peluru. Maka dari itu bisa kita lihat pertempuran di dunia Dune ini didominasi dengan pertarungan baku hantam. Menggunakan pedang, pisau, dan melee weapon lainnya. Shield itu hanya bisa ditembus dengan objek yang berkecepatan 6-9 cm per detik. Logiknya, shield ini dibuat seperti itu agar udara tetap bisa masuk. Jika objek berkecepatan rendah pun tidak masuk, manusia di dalam shieldnya pun malah mati sesak nafas. Selanjutnya adalah tentang bagaimana steel suit itu bekerja. Sebenarnya, hal ini sudah dijelaskan oleh Liet Kainz, sang planetologis dari Fremen. Tetapi mungkin bahasanya kecepatan dan beberapa dari kita akan gagal paham. Jadi intinya, body suit ini dirancang memang khusus untuk hidup di planet Arakis yang sangat kering dan tidak ada sumber air. Selang hidung, masker muka, dan baju setelan yang sangat rapat ini bertujuan untuk menyerap kembali semua hasil ekskresi dari manusia. Dari kelembapan tubuh, keringat, bahkan urine. Semua itu akan direcycle ulang menjadi air bersih. Lalu ada simbolisasi yang menarik. Tikus gurun sempat beberapa kali muncul dalam scene film ini. Sebenarnya, ini adalah petunjuk mengenai nama panggilan Paul Atridis di part selanjutnya. Tikus gurun dalam bahasa Fremen disebut Muadib. Walaupun Muadib ini terlihat kecil dan lemah, makhluk ini memiliki keahlian bertahan hidup yang sangat hebat di tengah keringnya Arakis. Dan mungkin inilah binatang yang melambangkan seorang Paul Atridis. Selanjutnya adalah The Voice. Menurut gue ini adalah salah satu keahlian yang paling menarik dalam film ini. Karena bisa menghipnotis orang hanya lewat suara. Sebenarnya, ini adalah keahlian khusus yang didalami oleh kaum Bene Gesserit. Dalam hal ini, Lady Jessica yang merupakan salah satu kaumnya memiliki keahlian tersebut dan diturunkan ke anaknya, Paul. Dan yang terakhir yang masih bikin gue ketawa sedikit adalah saat si Tufir Hawat matanya putih tiba-tiba kayak orang kelilipan. Sebenarnya, ini adalah para kaum Mentat. Mereka bisa dicirikan dengan tato pada bibir bagian bawahnya. Sesuai dengan sejarah yang ada di Universe Dun ini, AI, komputer, robot, dan lain sebagainya sudah dilarang dan orang Mentat inilah yang otaknya dirombak menjadi komputer manusia. Bisa menghitung dan berpikir secara cepat seperti Microsoft Excel. Part 1 sih bisa dibilang memang gak terlalu pol akhirannya. Karena memang poin utamanya di part 1 ini lebih ke arah orientasi karakter, latar waktu, tempat, dan penjelasan mengenai dunia baru di Universe Dun ini. Cerita di part 1 ini kan intinya cuma si Emperor yang sebenarnya ketakutan sama bangsa Atreides. Karena bangsa Atreides ini lama-lama lebih kuat daripada Emperor itu sendiri. Pasukan-pasukan terlatihnya itu lebih jago daripada Saurdekar, pasukannya si Emperor. Makanya Emperor kong kali kong dengan Harkonnen. Dengan menyuruh Harkonnen mundur dari Arakis, lalu menyuruh Atreides masuk ke Arakis. Dan setelah itu, Emperor bersama Harkonnen menyerang Atreides sampai tiada sisa. Dan Paul serta Lady Jessica sekarang menjadi koalisi dengan bangsa Fremen. Kesimpulannya, Dune ini adalah tipe-tipe film yang bisa menjadi epic saga seperti Lord of the Rings, Star Wars, Harry Potter, dan lain sejenisnya. Film ini mungkin bukan buat semua orang, tetapi film ini jelas pasti akan memiliki fanbase-nya sendiri. Di masa modern ini, film seperti ini adalah geberakan segar bagi dunia perfilman. Para penikmat film sudah lama tidak diberikan film macam seperti ini di dunia sinema. Respect untuk Frank Herbert sebagai penulis bukunya. Fantasinya patut diacu ke nyempol. Bahkan mungkin film-film legend seperti Star Wars, Out of the Rings, The Chronicles of Narnia, mereka ini malah terinspirasi dari Dune karya Frank Herbert. Karena memang tahun rilisnya itu sudah sangat lama, yaitu tahun 1965. Prediksi gue sih Dune bakalan jadi banyak part. Part 2 kan udah diumumin, akan dirilis di tahun 2023. Dan sepertinya gak akan stop sampai situ saja. Mungkin film ini akan menjadi sensasi terus dalam beberapa tahun ke depan. Jadi jika kalian belum menontonnya, tidak ada salahnya dicoba. Karena film sci-fi karya Dennis Villeneuve ini dibalut dengan sinematografi dan visual efek yang sangat indah, macam kita sedang menikmati Keong Mas saat masih bocah. Jadi gimana kira-kira sobat ternyata-nya mengenai pembahasan kita pada episode Dune kali ini? Jika kalian menikmati, jangan lupa like, subrek, dan komen demi meledaknya algoritma YouTube ini. Sampai jumpa Bang Satu-nya di episode lainnya. Salam, tanda-tanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.